Jangan Jangan Rabu, 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 Rabu Hari Rabu guys Semoga kalian semua gak lupa Kalau di hari Rabu Ada anime yang seriusan MC-nya gak pernah gagal Dalam membuat ekspresi Dua hari gue libur Seninnya sih emang full istirahat ya Nah, selasanya Seperti yang kalian lihat di postingan kemarin Ketek Black Swan wangi-wangi Tapi sebelum kita mulai videonya Tolong di-push dulu tombol subrek Like Dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah Biar channel WAM2 kita bisa menyentuh Angka 200 ribu subrek Di tahun 2024 ini Oh iya, sekalian juga follow semua akun sosmed gue ya guys Link bisa kalian sikat di bawah So, tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai Aku yaku Reijo Reberu Q7Q Episode kelima Di episode sebelumnya Kita telah melihat betapa barbarnya metode leveling yang diberikan oleh Yumiella Saat studi lapangan sebelumnya Meski akhirnya Yumiella menemukan seseorang yang cukup memahami isi pikirannya Namun karena metode levelingnya yang melibatkan siulan pemanggil monster Hal itu membuatnya dipanggil oleh Pak Capsack Nah, disini Yumiella cuma ditanya-tanya tentang beberapa hal Seputar atribut kegelapannya Terkhususnya ketika si Paronal tahu bahwa atribut kegelapan Ternyata memiliki sihir penyembuhan Layaknya seorang healer pada umumnya Akan tetapi Dirinya harus dibuat sangat kebingungan dengan ucapan Yumiella Yang mengatakan Dark Hill-nya itu mampu menumbuhkan tangan baru Yang didasari dari pengalamannya sendiri You ndak tahu toh mbak Kok yang malah tanya kene toh Masih awat dewe Setelah itu Yumiella mendapatkan sejumlah informasi Seperti 3 anak teh kambing Yang mendominasi lapangan bagian Bang Sol Pusat Yang mana hal itu justru membuat pertumbuhan teman-teman sekubunya Jadi sulit untuk level up Terkhususnya Alisi Beban Yang selalu saja dilindungi ketiga anak teh kambing itu Dan menurut laporan Kemungkinan besar itu dilakukan oleh ketiganya Cuma untuk sekedar pamer sekletai kucing Yang dimiliki oleh ketiganya Paronal meminta bantuan Yumiella Untuk membantu melepaskan titel bebannya si Alisintot Supaya sihir cahayanya itu bisa jadi lebih kuat dari yang sekarang Tanpa pikir panjang Yumiella langsung nyanggupinya begitu aja Namun di saat Yumiella yang baru aja membayangkan Mau memasukkan Alisi Beban ke dungeon tipe kegelapan Karena merasa dia akan senang Paronal seolah bisa membaca isi pikiran Yumiella Dan membayangkan hal sebaliknya Paronal juga meminta bantuan Yumiella Untuk membantu pengujian alat sihir istana yang baru Ya simpelnya alat sihir itu Adalah benda yang diperkuat oleh sihir Ambil contoh aja kalung EXP Double Zira yang dilelehkan Yumiella sebelumnya Dan peluid favoritnya Yumiella Sebagai awalan Paronal memintanya untuk menguji ketahanan Salah satu lempengan besi yang sudah diperkuat Dengan sebuah sihir enhancement Namun kayaknya kita semua udah tahu Apa yang akan terjadi pada lempengan besi tersebut Ya, dengan sangat ezetia Yumiella tidak mampu membengkokkan lempeng besi itu Meski kelihatan gak berguna Tapi Yumiella tetap merasa pengujian itu Akan sangat berguna untuk pelatihan pengendalian kekuatan dalam tubuhnya Di tengah Yumiella lagi otw kembali ke kelas Nampaknya dirinya langsung dihampiri oleh Patrick Yang menanyai keadaannya tadi Yumiella mengaku dirinya cuma dimarahi Karena penggunaan peluid favoritnya doang Gak lama kemudian Salah satu teman sekelas mereka mengemanggil Patrick Karena semua teman sekelas yang lainnya setuju Jika Patrick yang mengambil komando lapangan Di studi lapangan berikutnya Karena Patrick yang sesekali menghampirinya untuk mengobrol dengannya Hari-hari yang dilalui Yumiella pun mulai sedikit berubah Yang bahkan Di saat pelajaran praktek berpedang berlangsung Yumiella yang biasanya gak punya teman berlatih Kini ada si Patrick Yang justru menawarkan diri untuk menjadi teman berlatihnya Pinternya disini Meskipun awalnya Yumiella menolak karena takut jika Patrick akan terluka Namun Patrick membalikkan keadaan Dengan cara bicaranya yang cukup cerdik Dalam hati Yumiella bahkan mengakui bahwa Patrick adalah satu-satunya orang Yang berdekati kata teman sejak ia terinkarasikan ke dunia itu Yumiella juga yakin bahwa sifat baik hati Dan jiwa kepemimpinannya itulah yang membuat Patrick Jadi mudah didekati oleh banyak orang sekaligus Dan tepat ketika pelatihan Patrick dan juga Yumiella dimulai Sayangnya kita semua udah bisa menebak Apa yang akan terjadi pada Patrick Setelah menyembuhkan lukanya Patrick Yumiella pun meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Patrick Yang mau berlatih dengannya Namun di lain sisi Patrick justru meminta maaf padanya Karena merasa dirinya gak bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya Mendengar ucapan Patrick barusan Yumiella pun langsung membantahnya Karena berkatnya lah dirinya jadi bisa belajar banyak tentang teknik berpedangnya milik Patrick Patrick yang mendengarnya justru merasa heran Dan bertanya memang dirinya mau ngelawan apa Dengan mempelajari teknik berpedang miliknya itu Nah bagus banget nih Mari kita fitnah aja si panggiran teg kambing itu Nona Intinya gini Si Yumiella itu ngomong karena ucapan si Edwin Todd di kantin sebelumnya Hal itu membuatnya kepikiran apa yang akan dia lakukan Jika semua itu benar-benar terjadi Di tengah isu tentang kebangkitan Raja Iblis yang diucapkan Edwin Todd sebelumnya semakin memudar Kabar tentang Yumiella adalah Raja Iblis Masih belum hilang Dan justru semakin menjadi-jadi setiap harinya Dirinya pemenanyakan pendapat Patrick Tentang isu tersebut Di tengah Yumiella masih terkejut Patrick menambahkan soal masa kecilnya Yang juga mendapatkan diskriminasi karena rambutnya itu Memiliki warna yang hampir mendekati hitam Meskipun keluarganya sendiri selalu mensupportnya Untuk tidak mendengarkan ucapan orang lain Nam tetap aja hal itu membuatnya membenci warna rambutnya sendiri Nah, tepat setelah Yumiella yang mengatakan Rambutnya Patrick itu lebih cenderung ke putih daripada hitam Sontak saja hal itu membuat Patrick terkejut Dan mengucap kata-kata yang sekali lagi Akan membuat sang Hayden Boss kita ini Agak memerah dalam seketika Saai lu mas pet, mas pet Yumie mengalihkan wajahnya yang merah Yumiella mengajak Patrick untuk lati tanding sekali lagi Namun hasilnya Tentunya sama kayak sebelumnya Setelah disembuhkan lagi Patrick yang udah terbiasa dengan bentukan sihir kegelapan Yumiella pun langsung memberikan kata-kata support tentunya Beberapa hari kemudian studi lapangan kedua pun akhirnya tiba Patrick yang udah semakin dekat dengan Yumiella pun melarangnya untuk menggunakan ploid favoritnya Yumiella pun mengaku tak akan melakukannya lagi Apalagi Pak Kepsek juga telah menegurnya sebelumnya Patrick juga melarangnya untuk membakar hutan Mau segabut apapun Yumiella nantinya Yumiella pun langsung menurut karena job dia sekali ini Adalah seorang healer Baru aja beberapa menit ditinggal Yumiella udah merasa bosan Dan memulai kegabutan yang cuma bisa dilakukan Oleh dirinya seorang Mau bilang kasihan tapi masalahnya yang diajak main itu atribut kegelapannya sendiri Mau gak kasihan tapi dia malah kalah sama bot Darkbind miliknya sendiri Sungguh delay masa kehali ya Di saat Yumiella yang sedang mengawasi teman-teman sekelasnya Dirinya merasa atmosfer mereka jauh-jauh lebih santai ketimbang sebelumnya Singkat cerita Di tengah mereka yang sedang beristirahat Yumiella yang merasa teman-teman sekelasnya itu terlalu santai Dirinya memutuskan untuk meningkatkan kewaspadaan mereka Dengan cara meniupkan peluit favoritnya Namun sayangnya Yumiella dan Patrick pun akhirnya memperdebatkan Metode leveling kubu bangsaan wilayah mereka Yang dirasa terlalu santai Dan satu-satunya cara supaya sifat santai mereka hilang Adalah dengan cara meningkatkan kewaspadaan Lewat peluit pemanggil monster itu Setelah terdiri tentang berulang kali seperti itu Dengan saat kejamnya Yumiella memberikan opsi lain Yang menawarkan semua orang di sana untuk dilukai dan akan disembuhkan lagi olehnya Karena mungkin dengan begitu sifat santai mereka tadi Akan hilang sepenuhnya dan jadi lebih fokus dari sebelumnya Mendengar opsi tersebut Jelas Patrick langsung menentangnya Namun pertentangan itu diabaikan oleh Yumiella Yang justru menanyakan pada semua orang di sana Untuk memilih mau dilukai Atau peluit pemanggil monsternya Karena gak punya pilihan Semuanya langsung serentak memilih peluit saja Hmm bukan sih mbak Patrick kesel bukan karena situ lupa pakai bahasa formal Ya intinya mari kita lanjut aja lah ya Di tengah perjuangan semua orang dalam menghadapi gempuran para monster Sembari dipimpin oleh Patrick Yumiella hanya memperhatikan Patrick Dan meski dia masih mengira ekspresi marah Patrick tadi Karena masalah formal informal Akan tetapi hati dan juga perasaannya saat ini Sama sekali gak bisa dibohongi Setelah monster pada hada berakhir Nampaknya Yumiella mau menghampiri Patrick Untuk ucapin selamat padanya Namun sayang Semua teman-teman sekelas lainnya terlebih dahulu menghubunginya Karena cara memimpin Patrick Karena cara memimpin Patrick tadi Yang sangat epik bagi mereka Singkat waktu Di tengah Yumiella sedang mikirin tentang Patrick yang kemungkinan besar telah membencinya Dan membayangkan dirinya Yang akan segera kembali ke hari-hari yang penuh akan kesendirian lagi Kondisinya semakin diperburuk oleh kemunculan Alisi Beban Yang meminta maaf soal tuduhan Raja Iblis sebelumnya Namun jelas Dimana ada Alisi Beban pasti dia sepaket sama seekor pangeran tai kucing Yang mengira Yumiella sedang membuli waifunya saat ini Si pangeran tai kambing ini terus dan terus menekan Yumiella Dengan berbagai macam kata-kata yang bersifat menyudutkan dirinya Mendengar semua ucapan menyakitkan itu Yumiella jadi mengerasa semua orang di dunia ini Yumiella jadi ngerasa semua orang di dunia ini Sama sekali gak menginginkan keberadaannya Dirinya mempertanyakan untuk apa dia mempertahankan diri Menatap di kerajaan itu Toh dia juga gak punya teman sama sekali Di tengah berkecamuknya isi pikiran Dan juga hati Yumiella saat ini Secara tiba-tiba Iya, Patrick muncul memasang badan Dan memelindungi Yumiella dari si pangeran tai kambing itu Dirinya pemengatakan meski metode yang dilakukan Yumiella terbilang sangat ekstrim Namun tujuannya sudah jelas demi semua teman-teman sekelas mereka yang lainnya Ditambah metodenya itu cukup populer Di antara bangsawan wilayah lainnya Karena cara itu adalah cara paling efektif Untuk leveling dan sama sekali tidak melanggar peraturan akademi Ataupun hukum kerajaan Seperti si pangeran tai bebek dan juga alisi beban Yumiella pun langsung berterima kasih dan juga mempertanyakan emang boleh si Patrick Mengatakan semua hal itu pada si pangeran tai dinosaurus Patrick pun merasa gak masalah Atau dia juga tetap pelanak seorang margraf Jadi mau dimusuhi ataupun dibenci oleh si pangeran kedua tai kambing itu Tak akan menjadi masalah untuknya Nah akhirnya Yumiella bisa minta maaf atas ucapan informalnya Sewaktu sedulah lapangan kemarin Nah tentu aja itu hanyalah hal sepele bagi si Patrick Karena ketidakpeduliannya terhadap formalitas Patrick bahkan minta Yumiella Untuk mengobrol santui saat bersamanya Dan berakhirlah Alur cerita anime aku Yaku Reijo Reberu Kiyu Jukyu episode kelima Halah bang makin lama kayak anime romance Gak seru gak overpower Seriusan gua gak paham lagi sama bocil-bocil yang suka komen kayak gitu Please stop ngaku ibu Kalau lu cuma nyarinya anime MC overpower doang Lagi pula nih ya Ini anime masih episode kelima coy Lu berharap apa coba Langsung battle sama orang overpower lainnya Terus ending animenya gimana terusnya Please sebelum berkomentar Coba belajar dulu tentang ilmu seputar anime Belajar bukan berarti mendalami secara penuh Melainkan cuma sekedar tahu Dan supaya gak menjadi orang yang minim literasi Gak ada ilmu yang gak berguna coy Seriusan Mau nantinya jadi positif atau negatif Itu tergantung diri kalian sendiri Kalau kalian mau animean dari awal battle Tapi tetap ada romance dan sedikit bumbu emosional lainnya Gua sarankan lu semua nonton anime Tower of Druaga Tapi kayaknya disitus legal maupun ilegal Udah gak ada ya tuh anime Gua gak mau spoiler sih Kalian tonton sendiri aja kalau nemu ya Dan yang paling gua heran nih ya Kalian yang komen Opa Ope Opa Ope Opa Ope Kalian semua lupa kah Anime ini kan emang reinkarnasi seorang gamer Ke dunia game otome Ya jelas unsur romance pasti bakalan ada coy Meskipun Cuma sebagai bumbu pelengkap doang Santai bre Masih ada 7 episode lagi Yang baca like novelnya mungkin udah tau ya Maksud ucapan gua ya Ya segitu aja sih dari gua Sorry kalau agak emosional ucapan gua barusan Gua ngomong gitu ya Demikian juga cuy Gunakan fasilitas yang ada untuk mencari informasi Gunakan HP kalian untuk hal positif Tensi pro watching Dan sampai jumpa Di episode ke-6 minggu depan Bye-bye Sampai Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!